Assalamualaikum, hari kedua buat distance learning nih pagi-pagi udah disibukan dengan berbagai macam tugas siap-siap aja nih, nanti di kampus ngerekam video dan ngerjain tugas kelompok Alhamdulillah, collab jars ASN Pintarlannya udah bisa dibuka jadi tugas yang kemarin kita kirim ulang nih di LMS yang baru karena kebetulan ini tuh tanggal 17 jadi kita punya kewajiban untuk melaksanakan upacara nih di kampus setiap tanggal 17 dalam setiap bulan nah, mudah-mudahan gak telat nih karena jam baru menunjukkan jam 6.59 sementara kita mulai upacara jam 7.30 jadi masih ada waktu lah ya nah, kita lagi siap-siap nih mau upacara tuh Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan upacara tanggal 17 hari ini kita lanjutkan dengan kegiatan LASAR di ruangan ya masih memeriksa dan mengikuti penjurian kegiatan SI dan presentasi di Pakultas Ekonomi dan Bisnis Wind Banten di Disnatalis jadi hari ini lumayan cukup tersita waktu LASAR nya untuk aktivitas lain nih oke, barusan saya habis rapat nih dengan temen-temen yang lain dari Wind Jakarta juga bagi tugas, ada tugas kelompok lumayan ya ternyata karena deadline-nya sangat cepat tapi mudah-mudahan beres lah udah jam setengah 6 tapi saya masih di kampus nih lagi di kantor unit bisnis nyelsein renderingan video saya ngedit video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro ya, karena salah satu kesenangan saya selain mengajar adalah edit video tadi siang kita sempat melaksanakan diskusi kelompok menggunakan Zoom kita mendiskusikan isu-isu yang lagi aktual isu-isu global yang salah satunya itu tentang Taliban nah, Afghanistan adalah negara yang saat ini dikuasai oleh kelompok militer Taliban mungkin ada banyak berbagai paham di timur tengah sana yang kadang-kadang banyak mencuri perhatian dunia internasional salah satunya ya Taliban, ISIS, dan kelompok-kelompok Gaza juga menjadi banyak mencuri perhatian nah, buat saya itu menjadi isu yang menarik karena kadang-kadang isu Taliban ini erat kaitannya dengan mengkaitkan dengan kegiatan teroris yang ada di negara kita ya, di Indonesia sendiri ada beberapa kelompok agama yang panatik dengan ya, pendapatnya mudah-mudahan kelompok-kelompok masyarakat tersebut kelompok agama tersebut tidak berkembang pesat ya di negara kita ini ya, karena Indonesia ini bukan negara Islam yang artinya kebebasan untuk memeluk agama dilindungi betul di negara kita ini kita sebagai umat muslim ya, saya sebagai umat muslim harus menghargai orang-orang yang memilih agama lain dan kepercayaan yang lain yang diakui secara konstitusi di negara kita seperti itu nah, untuk menghindari terlibatnya seseorang ke dalam aktivitas politik atau aktivitas keislaman yang panatik dengan menambah wawasan keilmuan dan terbuka untuk mempelajari wawasan keislamannya saya rasa itu adalah langkah yang bisa kita lakukan dalam menghindari kegiatan-kegiatan teroris di negara kita seperti itu nah, kadang-kadang banyak juga ketika kita berinteraksi di kampus ada beberapa orang yang membawa paham baru seperti NII Hizbut Tahrir dan paham-paham lain yang berkembang cukup pesat di kampus itu menjadi salah satu tugas kami sebagai dosen mengajar untuk memahamkan mahasiswa bahwa itu hal yang salah jangan sampai terjadi di Indonesia saya rasa banyak juga yang salah memahami mengkategorikan bahwa kelompok teroris itu adalah mereka yang memiliki jenggot panjang celana jingkrang atau menggunakan bahasa Arab misalkan nah, beberapa hari yang lalu juga ada yang menarik ada sebuah pesantren yang ikut paksin kemudian santrinya menutup telinga karena diputarkan musik-musik nah, mereka dianggap sebagai kelompok teroris dan panatik menurut saya itu hal yang menarik untuk menjadi bahan kajian selanjutnya apakah betul misalkan mereka yang anti musik punya jenggot panjang celana jingkrang adalah kelompok teroris apa iya itu bahan yang menarik menurut saya untuk selamat menikmati